Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini saya Gosofi Bin Kiai Haji Abdullah Wajaditoib Dari Pasuruan, Jawa Timur Bersama Dr. Samsu Dari Situarjo Menyampaikan Secara ilmiah Dan bukti-bukti Bahwa Transfer Factor Atau Transfer Factor Yang berupa kapsul ini Bisa mencegah dan menyembuhkan Segala penyakit Demikian kapsul tersebut Bukan dari bahan kimia Next, Dr. Samsu Akan menjelaskan Bahwa Transfer Factor Yang berupa kapsul tersebut Secara ilmiah Dan bukti-buktinya Bisa menyembuhkan Segala penyakit Dari pengalaman Dr. Samsu Sendiri dan jutaan Masyarakat di Indonesia Monggo Dr. Samsu Salam sejahtera Selanjutnya Saya berikan saran Untuk meningkatkan Mutu imunitas Anda Silakan mengkonsumsi Kapsul Transfer Factor Pilih Transfer Factor Advance Transfer Factor Transfer Factor Bisa diberikan kepada bayi Sampai orang tua Untuk bayi Kapsulnya dibuka Isinya Dilarutkan di air Atau dicampurkan di makanannya Atau di susunya Lalu diberikan Manfaatnya apa? Transfer Factor Membuat Lecosid Segera mengenali Adanya virus Jamur Dan bakteri Yang masuk ke tubuh kita Untuk segera Dianjurkan Transfer Factor Berisi 240.000 kode penyakit Yang akan menjadi memori Di dalam Sel Lecosid 240.000 kode penyakit itu Termasuk SARS Corona Ebola Dan HIV Maka Transfer Factor Membuat Lecosid Menjadi tangkas Dalam memberantas penyakit Sehingga bisa dikatakan Transfer Factor Mencerdaskan Lecosid Untuk meningkatkan Mutu imunitas Anda Transfer Factor Juga sangat efektif Untuk menyelesaikan Kasus-kasus Autoimun Seperti Asma Lupus Legemia Dan berbagai macam Alergi Oh jadi Namanya Transfer Factor Itu berupa Kapsul Berupa kapsul Manfaatnya Yaitu Apa dokter Sel darah putih Jadi cerdas Mengenali Segala macam penyakit Intinya Untuk kekuatan tubuh Ya Tahan tubuh Imunitas Imunitas tubuh Terus Biar gak gampang sakit Mencegah semua penyakit Oh berarti Berarti kayak Semacam Biasanya Kayak orang-orang Kurma Apa tuh Kurma apa ya Ada yang pakai kurma Kayak gitu Tapi ini dokter Cocoknya itu Gitu Terus suksesnya Tahun 1960-70-an Sekitar Sekitu Sekitar Itu Terus Sekarang Apa Transfer Factor Tadi ya Transfer Factor Itu Itu Dirupakan Kapsul Iya Terus Jadi Rasanya Enggak ada Sontik Enggak ada Minuman Atau apa Enggak Enggak Oh Harganya Satu Mplek Kalau Botolan Botolan itu Iya Satu botol itu Isi 60 Itu Harganya Hampir Rp600.000 Tapi Kalau beli Satu paket Itu Isi 5 botol Itu 2 juta Setengah Iya Berarti Satu biji 6 ribu Ya Satu Biji 10 ribu 10 ribu Iya Sekitar 10 ribuan Iya Sehari Minum Satu kali Dokter Kalau Kalau Orang Yang Tidak Ada Masalah Itu Pagi Satu Surah Satu Kalau Ada Masalah Ada Masalah Tergantung Berat Teringannya Kasus Iya 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 Seperti yang Ada Anak Orang Cina Yang Di Surabaya Itu Itu Istrinya Sudah Apa Namanya Kemampuan Perlepasan Tinggal 67% Jadi Itu Dikasih 3 3 Pagi Dikasih 3 Suritika Jadi Intinya Jadi Apa Transfer Faktor Transfer Faktor Itu Bisa Mencegah Dan Menyembuhkan Semua Penyakit Iya Mencegah Termasuk Tanker Darah Tinggi Tipes Lambung Iya Sesat Kalau Lambung Masalahnya Di Lambung Makanan Lambung Itu Pemicunya Pedas Kecut Komit Tinggal Mencegah Saja Setelah Makan Tidak Boleh Langsung Tidura Itu Kuncinya Disitu Tinggal Mencegah Cepat Tinggal Menjaga Keterangan Pikiran Dan Emosi Itu Lambung Sebenarnya Lambung Lebih Gampang Yang Transfer Faktor Ini Lebih Luas Ya Kalau Penyakit Corona Corona Itu Juga Bisa Ya Memang Isinya Itu Juga Jadi Tubuhnya Semakin Kuat Dan Istilahnya Penangkal Penyakitnya Semakin Kokoh Makanya Harganya Mahal Bahannya Dari Sel-selnya Di Sapi Apa Bahannya Dari Dari Ekstrak Kolustrum Sapi Air Sisu Sapi Berarti Itu Ada Perusahaan Perusahaan Kesehatan Yang Menangani Yang Profesionalnya Dari Perusahaan Ada Dokternya Ada Ahli Farmasi Dokter Iya Itu Buat Amerika Kayak Tuku Obat Obatan Khusus Transformator Saja Tapi Kalau Obat Obatan Ada Bahan Kimia Hanya Hanya Dokter Istilahnya Kapsul Isinya Kayak Cairan Gitu Serbuk Isinya Oh 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 Itu Tidak Bahaya Kayak Obat Obat Biasa Itu Maksudnya Tidak Keras Tidak Itu Bisa Diberikan Bada Bayi Baru Lahir Sampai Orang Sangat Tua Bahannya Tidak Katanya Semuanya Dari Pabrik Pengawet Gitu Gimana Semua Dari Pabrik Pengawet Walaupun Itu Transfer Faktor Kan Ada Pengawet Apa Pengawet Aman Gitu Dokter Itu Tidak Pakai Pengawet Transfer Faktor Itu Ada Umurnya Jadi Masa Anunya Masa Jadi Setelah Dibuat Itu Cuma Bisa Pertahan Sampai Berapa Bulan Terus Kan Ada Kayak Di Open Dikeringkan Cuma Kayak Kue Di Open Gitu Ya Dokter Tidak Semuanya Bahan Kimia Kalau Bahan Kimia Semuanya Nanti Kan Bisa Paradoks Menyembuhkan Tapi Bahaya Oh Ya Namanya Berarti Harus Konsultasi Ke Dokter Gitu Dokter Gak Bisa Sembara Banyak Dokter Itu Yang Tidak Tau Berarti Kalau Orang Kayak Saya Teman Saya Ada Distributor Yang Memberi Penasehat Memerikan Informasi Informasi Itu Jadi Kalau Saya Memang Saya Pelajari Karena Saya Memang Saya Pelajari Karena Saya Dulu Pendidik Asma Setelah Pakai Itu Ya Sudah Aman Jadi Kalau Saudara Saya Tamu-tamu Saya Yang Donatur Yang Mampu-mampu Itu Diarahkan Kemana Dokter Kalau Beli Transfer Faktor Untuk Menyembuhkan Semua Penyakit Dan Mencegah Dokter Dokter Samsu Ini Juga Distributor Sekarang Tidak Saya Pembeli Kalau Distributor Saya Kan Butuh Uang Puluhan Juta Dokter Berapa Gini Nanti Saya Kasih Tanya Kalau Saya Jadi Tributor Berapa Oh Istilahnya Apa Uang Muka Tanpa Kayaknya Istilahnya Kita Harus Kayak Ngasih Tabungan Dulu Sebagai Apa Ya Uang Muka Nanti Kita Nyawur Ngapek Gitu Dokter Tidak Nganya Gitu Jadi Tiap Bulan Kita Menan Mendistribusi Karena Kalau Distributor Ada Target Berarti Saya Harus Lalu Bisa Saya Harus Bisa Merayu Donator Donator Yang Butuh Butuh Itu Ya Dokter Ya Kan Untuk Membeli Ya Benarnya Saya Potensi Cuma Waktunya Dokter Ya Jadi Ustadz Kan Masa Bisa Terlalu Full Time Jangan Full Time Kalau Gitu Itu Memang Direncanakan Untuk Full Timer Jualan Tidak Promosi Yang Mending Promosi 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 Dikenalkan Aja Promosi Aja Kenalkan Kenalkan Ketika Tamu Saya Butuh Saya Ruky Ngaji Terus Saya Promosikan Itu Iya Oh Ya Ya Banyak Sebetulnya Yang Memerlukan Begit Itu Banyak Sebetulnya Pasien Saya Yang Covid Saya Pakai Itu Saya Suruh Beli Sendiri Saya Beli Sendiri Oh Ya Dokter Kenapa Kok Nggak Jadi Distributor Pan Kan Sudah Profesional Di bidang Kesehatan Itu Dan Sudah Mengalami Jadi Distributor Itu Kan Ada Target Ada Target Apa Untuk Menjuang Nama Distributor Kan Harus Menjual Terus Kalau Nggak Cepat Laris Nanti Ditarik Gitu Ya Kalau Nggak Cepat Laris Nggak Dapat Bonus Apa Nggak Ditarik Mamanya Payunya Cuma Satu Bulan Satu Bulan Kalau Satu Bulan Cuma Satu Dua Gitu Ditarik Dokter Ya Nggak Iya Pokoknya Laku Sedikit Sedikit Itu Ya Iya Iya Oh Iya Berarti Harus Yang Kesit Itu Dokter Ya Promosinya Setiap Kesempatan Itu Dibeli Tahukan Yang Dari Pondok Mana Itu Malah Bagus Tapi Berarti Minimal 600 Ribu Dokter Kalau Jadi Sibutur Saya Nggak Tahu Berapa Kalau Saya Beli Minimal 600 Ribu Itu Iya Maksudnya Harga Ejarannya 600 Ribu Ya Nanti Barangkali Saya Konsultasi Kalau Ada Informasi Dari Dokter Saya Konsultasi Barangkali Untuk Nafkah Saya Kan Saya Masih Usia Belum Tua Dokter Ya Masih 48 Masih Ada Potensi Jadi Sibutur Itu Banyak Yang Banyak Yang Anunya Itu Saya Tidak Tinggi Dokter Yang Penting Saya Bisa Menyalurkan Ke Jamaah Donator Yang Kaya Kaya Untuk Nafkah Terdorong Pasti Naik 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 Gitu Tapi Donaturnya Kalau Sudah Sembuh Sudah Dokter Saya Sudah Sembuh Gitu Gimana Cari Kemana Kliennya Cari Ke Internet Ke Youtube Saya Kan Punya Youtube Di Youtube Ya Ya Bisa Aja Nanti Anunya Saya Tidak Ngerti Anunya Anu Pemasarannya Tapi Iya Tapi Yang Saya Dengar Anunya Berita Itu Karena Ada Pasien Saya Yang Beli Mobil Mobil Bagus Ya Ini Dapat Dari Hasil Dari Jualan Itu Transfactor Pasien Dokter Diarahkan Kesitu Terus Jadi Disibutor Waktu Butuh Butuh Itu Transfactor Pertama Dia Jadi Pertama Pasien Kedokter Terus Dia Sembuh Karena Transfer Faktor Terus Dia Nyoba Dati Disibutor Pertama Kerja Apa Dokter Tidak Tau Saya Tapi Kalau Sakit Sakit Saya Obati Kalau Daitan Tubuhnya Kurang Bagus Saya Dinaikkan Pake Transfer Faktor Gimana Caranya Tidak Tau Saya Alamat Distributor Wanya Nanti Tanya 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 BWA Kan Distributor Nanti Dijelaskan Semuanya Saya Tidak Anu Kalau Dokter Samso Ini Sebenarnya Modalnya Tidak Terlalu Banyak Cuma Masalahnya Dokter Waktunya Sudah Sepuh Ya Dokter Ya Iya Anaknya Dokter Yang Masih Muda Buat Yang Buat Kue Tidak Ada Waktu Dati Distributor Mungkin Ngomongnya Yang Kurang Pinter Kurang Kurang Anu Lagian Mungkin Anak Anaknya Dokter Yang Biasa Ceramah Itu Kan Enak Kayak Saya Gampang Influence Apalagi Positif Itu Dokter Apalagi Saya Punya Saya Punya Pasien Saya Kan Yang Ruk Ya Itu Ya Itu Bisa Ya Ya Alhamdulillah Dokter Barangkali Anda Tahu Untuk Saya Atau Untuk Kelarga Saya Yang Jadi Distributor Barokah Nanti Saya Kasih Anunya Nomor WA Distributor Langganan Panjenengan Dokter Itu Tahunya Dari Mana Dari Dokter Samsu Sidoarjo Nanti Nanti Kalau Orangnya Keliling Lewat Pasuruan Dia Bisa Memberikan Konsultasi Ke Saya Saya Bisa Diceramai Itu Ya Kan Masih Mendaftar Ya Iya Nanti Langsung Dianu Langsung Di Itu Kalau Di Apa Namanya Webinar Apa Namanya Webinar Itu Sering Ada Iya Berarti Ini Kalau sudah Member Mesti Bisa Ikut Webinar Itu Iya Berarti Tapi Saya Itu Kan Ustadz Maksudnya Kenapa Kalau Ustadz Saya Pangsa Pasarnya Ke Jamaah Jamaah Terus Yang penting Berhasil Tidak Apa Apa Ya Kan Biasanya Harus Pakai Seles Harus Pakai Apa Yang penting Punya Masa Punya Client Sukses Yang penting Saya Keman Pakai Sarung Yusuf Mansur Tapi Yusuf Mansur Negatif Saya Positif Kalau Yusuf Mansur Penipuan Ditunda Tunda Polisi Tengok Pakai Sarungan Terus Yang penting Ke Jamaah Saya Donator Bisa Yang Menteri Sukses Mudah Mudah Saja Dokter Itu Kalau Ini Jalan Ya Kalau Tidak Minimal Informasinya Penting Untuk Teman-teman Saya Yang Mungkin Yang Nganggur Tapi Uangnya Agak Banyak Anaknya Orang Kaya Tapi Nganggur Kan Bisa Dokter Ya Tapi Ini Apa Namanya Ini Sifatnya Meningkatkan Imunitas Orang Sekarang Dalam Bahaya COVID Yang Terus Gelombang Satu Gelombang Dua Gelombang Tiga Gelombang Empat Dan Seterusnya Itu Tahan Tubuh Itu Sangat Penting Kalau Kita Jadi Distributor Meskipun Kayak Pasen Saya Itu Orangnya Kaya Saya Nggak Butuh Uang Memang Tapi Kalau Anda Jadi Distributor Itu Bisa Memudahkan Orang Lain Beli Nggak Harus Ke Surabaya Tapi Tetangga Tetanggan Bisa Dapat Dengan Harga Yang Lebih Murah Loh Dokter Dokter Uangnya Kita Uangnya Nggak Banyak Masa Nggak Boleh Kulak Sedikit Boleh Umpamanya 600 ribu Kulak 10 kan Umpamanya Modanya 500 ribu Jadi 600 Berarti 100 Berarti Berarti Cuma 5 juta Kan Gitu Kulak Kalau Nggak Laku Uang 5 juta Diputer Puter Sak Laku Nih Nanti Lama Laku Kalau Lambat Nggak Bisa Laku 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 Keras Rebutan Apalagi Di musim ini Jadi Rebutan Nggak Umpamanya Umpamanya Pertama Laku Lama Lama Nggak Laku Itu Kan Nggak Boleh Dikembalikan Barangnya Dokter Umpamanya Pertama Laku Pasien Pasien Saya Sudah Tinggal Sedikit Terus Sisa Sisa Terus Saya Sudah Saya Males Sudah Agak Tua Itu Dihambil Pakai Sendiri Berarti Iya Itu Peraturannya Kayak Detailer Gitu Iya Iya Berarti Ini Nggak Harus Kalau Detailer Kan Harus Sekolah Minimal D3 Apa Kalau Ini Nggak Lebih Free Lebih Free Karena Hubungannya Di Jakarta Itu Di Jakarta Itu Anaknya Kena Apa Kena Lupus Atau Kena Apa Gitu Sudah Nggak Mampu Pada Muluan Terus Sampai Ngasih Tahu Sudah Kamu Ini Aja Kamu Jalankan Gitu Ya Terus Dia Dipinjemi Uang Tetangganya Sudah Setelah Akhirnya Berkembang Jadi Distributor Sampai Didatangkan Ke Surabaya Hasilnya Perbulan Berapa Ratus Juta Gitu Iya Sampai Dikirim Keluar Negeri Barat Tapi Dokter Baca Memang Di Keterangannya Menyembuh Mesinannya Kekuatan Tubuh Menyembuh Semua Penyakit Saya Baca Itu Hasil Temuan Ilmiah Dari Semua Hampir Negara Sepuluh Negara Termasuk Rusia Dokter Berarti Dikasih Oh Itu Baca Di Internet Jadi Dokter Itu Jadi Ada Orang Yang Menawarkan Jual Itu Oh Dia Ngerangkan Gini Wala Carikan Anunya Apa Namanya Disertasi Disertasi Ilmiahnya Kalau Dia Cari Dikasih Saya Satu Empuan Itu Sakilan Gitu Kira Inggris Semua Dari Berbagai Negara Saya Baca Berarti Dokter Awalnya Tahu Dari Teman Atau Baca Atau Dikasih Tahu Teman Awalnya Dokter Oh Ada Orang Nawari Karena Dokter Ini Dokter Kan Dilihat Dokter Ini Ada Potensi Barangkali Saya Mau Beli Gitu Loh Saya Kan Tidak Mor Mor Beli Loh Bata Pasana Tidak Percaya Itu Baca Baca Dulu Carikan Anunya Carikan Referensinya Aja Terus Dikasih Referensi Referensi Atau Brosur Kasarannya Kayak Brosurnya Itu Referensi Referensi Panuli Ilmiah 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 Dari Belgia Jerman Dari Rusia Dari Ada Dari Distributor Itu Dari Orang Yang Nawari Saya Terus Sekarang 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 Jadi Langganannya Dokter Itu Bukan Saya Langganan Jadi Cari Orang Lain Dia Tidak Datang Lagi Terus Kok Bisa Ketemunya Ketemunya Dimana Saya Sudah Pakai Itu Terus Orang Itu Saya Beberapa Kali Beli Terus Orang Itu Tidak Datang Pindah Kemana Tidak Om Om Saya Dikontak Ketemunya Maksudnya Dokter Carinya Dimana Kan Orang 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 Nya Kan Hilang Yang Di Surabaya Itu Perlu Transfer Faktor Coba Kamu Cari Di Apotek Apotek Barangkali Ada Terus Ada Terus Apotek Di Kamu Ngubungi Itu Aja Namanya Budiana Sama Burosida Kamu Kontak Kesan Aja Oh Jadi Di Apotek Itu Tidak Semuanya Jadi Di Apotek Tidak Semuanya Ada Tidak Dokter Ya Beda Sih Dengan Herbal Oh Iya Iya Oh Ya Nanti Jadi Kalau Kanker Apa Bisa Dicoba Dokter Ya Kanker Kanker Yang Pernah Saya Coba Itu Kanker Lidah Lidah Jadi Kaku Kaku Kayak Kayu Minum Itu Minum Itu Jadi Lemes Sembuh Setelah Setelah Distributor Dia Langsung Distributor Oh Iya Tidak Pernah Kontak Saya Iya 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 Tapi Ini Kan Memang Enggak Enggak Semua Orang Tahu Karena Ini Kan Memang Mahal Dokter Ya Hanya Untuk Kalangan Tertentu Beda Kalau Oskadon Ibuprofen Dexamethason Oh Iya Ini Hanya Untuk Kalangan Tertentu Ya Dokter Ya Terus Sudah Sukses Ya Berarti Penjualannya Biasanya Lewat Online Online Sama Didatang Datangi Dokter Ya Agen Agen Gitu Ya Makanya Nanti Kalau Memang Jadi Si Tributor Membuat Agen Kalau Bisa Iya Agen 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 Gitu Tapi Keuntungan Dari Agen Itu Kan Sebagian Masuk Menjenengan Iya Tapi Kan Dokter Barangnya Kan Tidak Terlalu Besar 600 Ribu Itu Kan Kapsul Besarnya Kan Paling Jinten Apa Kayak Gitu Ya Porsinya Itu Loh Ya Harganya 600 Tapi Porsinya Kan Tidak Terlalu Besar Ya Satu Botol Apa Ya Kayak Jinten Kayak Gitu Itu Ya Botol Ya Besar Ya Kayak Gitu Itu Botol 600 Ribu Itu Kan Botol Nya Kayak Tidak Terlalu Besar Kan Ya Tidak 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 Isinya Berapa Dokter 10 Tidak 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 600 Ribu Isinya Berapa Dokter 60 Bici Oh Ya 60 Iya Betul Sekitar 10 Ribuan 10 Ribu Komah Satu Bici Tapi Itu Kan Satu Bulan Masih Lebih Dokter Lebih Dari Dua Bulan Orang Orang Yang Normal Yang Biasa Itu Minumnya Pagi Satu Jere Satu Jadi Satu Bulan Habis Oh Iya Kalau Yang 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 Bermasalah Itu Bisa Sampai Dua Pagi Dua Siang Dua Malam Iya Berat Teringannya Kasus Tapi Kalau Orang Yang Sehat Itu Kalau Dokter Ini Kan Tujuannya Apa Dokter Mencegah Apa Waktu Sakit Itu Corona Kalau Saya Dulu Memang Penderita Asma Terus Sekarang Biar Menyembuhkan Dan Mencegah Terus Saya Menjaga Itu Karena Saya Tahu Ini Bagus Penyakit Tidak Hanya Asma Saya Selalu Kontak Dengan Orang Sakit Iya Saya Pakai Itu Terus Tapi Cuma Itu Pagi Satu Suri Satu Jadi Dokter Ini Menyembuhkan Tama Mencegah Dan Karena Sudah Sepuh Dan Hubungan Dengan Orang Sakit Sama Mencegah Api Tidak Gampang Sakit Ya Dokter Ya Ya Paham Saya Kalau Orang Lain Itu Mungkin Selama Sakit Itu Saya Tidak Pake Baju Kayak Robot Selama Karena Karena Minum Minum Faktor Transfer Transfer Faktor Sudah Minum Transfer Faktor Ketularan Ketularan Dua Kali Saya Ketularan Kedua Itu Saya Cuma Nenak Nenak Terus Saya Makan Itu Kemakan Dapat Dari rumah Sakit Ternyata Rasanya Kayak Daging Ayam Anyep Disiram Air Paket Saya Kok Gini Gak Mungkin Orang Jualan Rasanya Blas Gini Berarti Yang Saya Yang Sakit Cepet Periksa Ternyata Covid Iya Itu Yang Covid Terus Saya Jadi Saya Ngertinya Dari Dokter Covid Duda Atau Sese Dokter Asma Sama Covid Terus Dan Lain Lain Mencegah Tapi Kalau Maaf Saya Tanya Dokter Tumor Itu Kan Banyak Dokter Yang Mati Karena Tumor Pasien Juga Mati Karena Tumor Kanker Sel Darah Putih Tadi Itu Bisa Mengenal Jadi Kalau Ketemu Dengan Sel Tubuh Kita Sendiri Dia Kenal Itu Tubuh Itu Kalau Sel Darah Putih Tadi Itu Sel Yang Bud Dia Ketemu Bakzil Pun Ketemu Bakteri Jawab Tidak Bereaksi Tapi Kalau Sudah Pinter Itu Tahu Dia Sel Tubuh Tapi Berbeda Itu Dibunuh Sama Dia Jadi Seperti Misalnya Orang Kencing Manis Itu Insulin Diproduksi Di Pankreas Ada Sel Pankreas Yang Tumbuh Itu Tidak Bagus Sehingga Insulin Dihasilkan Itu Tidak Bagus Tidak Bereaksi Sehingga Orang Tidak Bisa Mengolah Gula Akhirnya Kencing Manis Sel Sel Yang Rusak Tadi Itu Kalau Ketemu Sama Sel Darah Putih Yang Sudah Pinter Tadi Dibaca Ini Abnormal Itu Dibunuh Dibunuh Lama Lama Yang Sehat Sel Sel Kanker Itu Ini Tidak Normal Dibunuh Nah Ya Makanya Kalau Saya Ambil Kesimpulan Saya Tanya Kesimpulannya Kan Banyak Dokter Sama Artis Itu Kena Kanker Tumor Sudah Operasi Terus Tumbuh Lagi Tumbuh Lagi Itu Memang Kanker Itu Apa Memang Bisa Tumbuh Lagi Kalau Sudah Parah Atau Kalau Belum Parah Bisa Hilang Atau Bagaimana Dokter Soalnya 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 Banyak Dokter Mati Kena Kanker Terus Artis Mati Kena Kanker Kaya Olga Kaya Dokter Itu Bagaimana Kalau Menurut Dokter Kalau Ring Kesanya Jadi Pola Hidup Sangat Penting Terus Mereka Banyak Makanan Yang Sifatnya Fast Food Yang Berpengawet Itu Yang Memeju Memeju Timbulnya Kanker Tidak Ada Perlawanan Dari Sel Darah Putih Terus Orang Orang Terkenal Yang Meninggal Karena Kanker Kadang Usia Muda Kalau Usia Tua Saya Anggap Sudah Waktunya Meninggal Tapi Kalau Yang Masih Muda Umur 20 Sampai 50 Dia Bisa Minta Panjang Umur Tapi Kenapa Ada Yang Terus Meninggal Mungkin Karena Selain Panjir Dengan Apa Tadi Makanan Makanannya Itu Fast Mungkin Karena Capek Itu Ya Dokter Ya Capek Katanya Dokter Kan Bisa Menimbulkan Kumatnya Kanker Menurunkan Capek Itu Menurunkan Daya Tahan Tubuh Memang Stress Emosi Itu Menurunkan Daya Tahan Tubuh Nah Itu Yang Membuat Saya Bertanya Kenapa Ada Dokter Dokter Muda Dan Artis Artis Muda Mati Kena Kanker Kan Sudah Operasi Sembuh Kumat Lagi Kalau Gini Artis Itu Kan Saya Pernah Ditawari Karena Saya Memisahkan Vokal Menyanyi Saya Ditawari Untuk Main Di Band Iya Terus Dulu Gajinya Besar Waktu Muda Masih Muda Ya Masih Muda Terus Setelah Pelajari Dulu Saya Tidak Langsung Terima Tolak Saya Pelajari Dulu Iya Ternyata Kalau Saya Itu Main Di Band Itu Bukan Main Di Band Itu Itu Dikontrak Oleh Manajemen Iya Terus Manajemen Tidak Mau rugi Maka Misalnya Manajemen Kan Cari Tanggapan Di Mana Mana Kontrak Itu Ya Tanggap Di Mana Mana Makanya Saya Di Kontrak Misalnya Katakan Satu Tahun Itu Kontrak Itu 24 Jat Target Jadi Misalkan Saya Misalkan Siang Ini Saya Di Surabaya Nanti Sore Di Madiun Nanti Malamnya Misalnya Di Banyuwangi Gitu Loh Iya Ngerti Saya Jadi Intinya Karena Terpaksa Karena Terpaksa Terpaksa Mas Mas Surib Mas Surib Tau Ya Itu Kan Mati Karena Kelelahan Termasuk Dokter Os Dokter Os Dia Dokter Umurnya 20 Dijual Dimana Mana Dia Tidak Bisa Tidak Sadar Berarti Dia Malaupun Pinter Mungkin Tidak Sadar Karena Terpaksa Itu Ya Iya Saya Kadang Kena Kontrak Akhirnya Kalau Kelolahan Itu Tidak Mungkin Dia Tampil Dalam Kondisi Yang Lesu Tidak Mungkin Kalau Uangnya Dikembalikan Dia Rugi Tidak Dendanya Dendanya Besar Itu Yang Membuat Resiko Makanya Untung Dokter Belajar Belajar Hukumnya Hukumnya Hukum Kontrak Mengkontrak Itu Kalau Apa Namanya Tampil Misalkan Saya Dikontrak Saya Tampil Tidak Mungkin Dalam Kondisi Yang Lesu Kan Harus Tetap Ceriah Akhirnya Apa Akhirnya Minum Apa Namanya Ekstasi Makanya Banyak Artis Artis Muda Dokter Muda Yang Terkenal Terkenal Sama Penyiar TV Yang Terkenal Itu Kan Banyak Yang Mati Muda Yang Terkenal Karena Terlalu Banyak Kontraannya Banyak Uangnya Termasuk Iklan Iklan Terus Hidupnya Makanya Tidak Nyaman Istilahnya Tidak Nikmat Hidupnya Uangnya Banyak Harta Tidak Dibawa Mati Ternyata Mati Dulu Sebelum Menikmati Hidup Lebih Lama Sudah Mati Dulu Hartanya Numpuk Tapi Nyawanya Dipotong Itu Sudah Dipotong Rugi Iya Tapi Memang Kanker Itu Termasuk Berbahaya Dokter Karena Berbahaya Dikoperasi Kadang Kamu Lagi Kan Itu Kenyata Dokter Iya Kalau Kepingin Hilang Total Kalau Hilang Total Tergantung Diri Kita Sendiri Bisa Bisa Tidak Kita Istilahnya Mengantisipasi Gitu Dokter Pemanya Pensiun Dini Kerjanya Yang Santai Makanya Kerjanya Santai Tidak Boleh Ada Beban Pikiran Atau Sampah Pikiran Tidak Boleh Ada Sampah Emosi Jadi Kalau Saya Tanya Kalau Ada Artis Dokter Terus Pegawai Yang Super Sibuk Kankernya Tidak Sembuh Tumornya Dan Kankernya Tidak Sembuh Sembuh Kemudian Dia Pensiun Dini Kerja Online Yang Santai Setiap Capek Istirahat Terus Ibadahnya Lebih optimal Karena Punya Penyakit Kanker Itu Insya Allah Lebih Sehat Dokter Dibandingkan Terus Kerja Berat Lebih Lama Hidupnya Saya Punya Teman SMA Cina Dia Kanker paru Itu Kanker paru Kankernya Tidak tahu Dimana Tapi Sudah Menyebar Ke paru Itu Sudah Stadium 4 Terus Tapi Dia Santai Hidupnya Tenang Tidak pernah Ketakutan Tidak pernah Guyon Yang Menyanyi Kerjanya Apa Dokter Seperti Biasa Kerjanya Apa Dokter Kerjanya Apa Dokter Dia Punya Perusahaan Dia Punya Perusahaan Dan Kantornya Itu Di Singapur Tapi Dia Perusahaannya Situ Tidak Membuat Dia Stres Kadang Orang Punya Perusahaan Tampak Stres Tertekan Gaji Santai Santai Dia Disiplin Tapi Tidak Ngoyok Betul Soalnya Saya Punya Yaitu Jamaah Yang Rukya Sudah Sudah Eh Kelas Sudah Ngasih Ustadz Ngasih Yatim Terus Sembuh Sudah Percaya Sama Masih Belum Dikasih Sembuhan Mungkin Gus Itu Mungkin Belum Ada Masukan Dari Dokter Saya Bu Sebaiknya Panjang Pensiun Dini Karena Gini Dokter Kan Dia Sudah Bertahun Tahun Ngasih Ngasih Saya Ustadz Ngasih Yatim Saya Minta Doa Minta Rukya Itu Diperiksa Check up Masih Tidak Sembuh Tumornya Terus Saya Gini Kalau Saya Dulu Pernah Tanya Sama Dokter Saya Sampaikan Bagaimana Kalau Pensiun Dini Masih Sudah Unsia 60 Pegawai Agraria Pensiun Dini Tidak Bapak Bayaran Sedikit Yang Penting Ibadah Lebih Optimal Dan Pola Hidup Pola Makan Biar Lebih Sehat Biar 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 Kalau Dicek Tenang Katanya Dokter Tidak Stress Terus Tumornya Biar Hilang Katanya Tidak Saya Bisa Jaga Tapi Tumornya Kok Tidak Hilang Ya Mungkin Belum Sama Allah Tapi Usianya 60 Perempuan Juga Kan Mendingan Pensiun Kerja Suaminya Ya Kerja Suaminya Ya Sudah Kerja Ngebot Ngebot Donyo Ngebot Harta Nggak dibawa Mati Khawatirnya Kayak Olga Sama Dokter Os Ya Iya Iya Ya Ya Betul Suaminya Suaminya Punya Mobil Kayak Sudah Sama-sama Pegawai Agraria Akhirnya Pulak-balik Konsultasi Ke saya Gitu Ya Bro Nggak Apa-apa Saya Amal Ini Apa Malaupun Tumornya Check up Masih Muncul Saya itu Sudah Mengarahkan Sesuai Yang Diajarkan Dokter Kan Saya Suruh Pensiun Dini Umur 60 Ya Kan Lah Buktinya Check up Tidak Sembuh Sembuh Dokter Sudah Hampir Setahun Saya Ingat Dokter Saya Lu Kan Pernah Konsultasi Kedokter Kakak Saya Kan Kanker Itu Meninggal Kakak Ipar Saya Umur Kepala Empat Terus Saya Tahu Dari Kakak Saya 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 Informasi Dari Dokter Akhirnya Bu Wajah Dari Sembarangan Profesionalnya Dari Dokter Saya Juga Agamanya Pak Wiss Guss Bawiss Pokoknya Saya Amal Ke Yatim Ke Gus Sofi Barangkali Nanti Sembuh Itu Jadi Istilahnya Mungkin Dia Kurang Pengetahuan Dokter Ya Terus Akhirnya Ngeboti Donyo Kan Dokter Ya Dia Sumornya Dimana Sumor Apa Di Dada Kalau Tidak Salah Itu Terus Ya Itu Saya Tambah Bingung Kayak Olga Apa Itu Kan Olga Sama Dokter Oz Dan Lain-lain Kan Karena Kecapekan Itu Akhirnya Solusinya Saya Istih Khusdi Allah Kayaknya Solusinya Ini Pensiun Berarti Itu Yang Terbaik Dokter Ya Ya Usianya 60 Sudah Kaya Sudah Punya Mobil Suaminya Tetap Kerja Suaminya Kepala Lima Istrinya 60 Itu Masih Sebu Istrinya Kalau Menurut Saya Dan Saya Sudah Minta Sama Allah Solusinya Ya Pensiun Itu Sudah Ya Tenangkan Hidupnya Kuatkan Ibadahnya Selesai Kalau Diakini Apa Jamin Tumurnya Hilang Ya Insya Allah Pokoknya Lebih Sehat Kalau Bisa Hilang Minta Sama Allah Minta Sama Allah Sama Ikhtiar Tumor Itu Ada Tiga Macam Kemungkinan Kemungkinan Hilang Kemungkinan Merajalela Dan Kemungkinan Tetap Statis Minimal Statis Tidak 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 Statis Istilahnya Tengah-tengah Ya Dokter Ya Istilahnya Kalau Mumpamanya Gejala Mungkin Agak Sakit Sedikit Gitu Tidak Parah Dokter Ya Stadion Tidak Tidak Tinggi Tidak Iya Saya Juga Pakai Logika Gitu Walaupun Ustadz Rukya Kan Juga Harus Pakai Logika Yang Saya Suruh Pensiun Kan Masukkan Dari Dokter Apalagi Seorang Perempuan Kalau Laki-laki Tidak Tau Perempuan Lebih Enak Kan Suami Yang Kerja Dokter Iya Saya Tegaskan Itu Kalau Yang Lain-lainnya Mungkin Maksudnya Contohnya Olga Dokter Os Itu Resiko Kalau Terlalu sibuk Walaupun Entah Artis Dokter Atau Pedagang Kalau Punya Kanker Ya Resiko Nanti Kalau Terlalu sibuk Resiko Resiko Kepingin Barokak Umur Panjang Umur Apa Anda Harus Menjaga Kualitas Kesehatan Kita Dan Kualitas Hidup Kita Umur Yang Menentukan Kualitas Hidup Kita Sendiri Yang Menentukan Dan Yang Diminta Itu Kita Pulang Jangan Ada Sampah Pikiran Ada Sampah Emosi Tidak Boleh Jadi Harus Betul-betul Kita Bersih Maafkan Semua Orang Doakan Semua Orang Iya 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 Ya Sudah Dokter Terima Kasih Banyak Informasinya Dokter Ya Saya Terima kasih Kembali Iya Saya Nomor Satu Yang Penting Ilmunya Ini Masukan Dari Dokter Manfaat Saya Kalau Jualan Itu Tidak Tau Kan Saya Juga Belum Tentu Punya Uang Kalau Target Dokter Ya Kan Yang Penting Saya Kaya Dokter Itu Katanya Dokter Manfaat Bagi Keluarga Kita Masyarakat Dan Agama Biar Selamat Dunia Akhirat Kan Gitu Dokter Ya Iya Nanti Kan Orang Kaya Kaya Yang Tamu Saya Itu Mungkin Saya Suruh Beli Sendiri Kalau Saya Tidak Punya Uang Kalau Saya Jualan Kan Harus Punya Uang Itu Dokter Aku Berangin Ini Caranya Jadi Kalau Misalnya Jadi Citributor Orang Beli Itu Tidak 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 Punya Uang Untuk Beli Orang Beli Itu Pakaian Apa Yang Dengan Iya Oh Iya Jadi Saya Yang Iya Iya Uangnya Dia Tapi Saya Tidak Dapat Gaji Dapat Si Dapat Enak Karena Saya Kan Dananya Terbatas Dokter Iya Iya Saya Ada yang Gitu Terus Saya Tidak Punya Uang Iya Iya Apa Saya Tidak Tau Caranya Terus Iya Saya Ada Ada Yang Sebetulnya Saya Ada Pelanggan Pelanggan Loh Ya Coba Pakai Pelanggan Itu Aja Namanya Pakai Namamu Iya Dicoba Dia Jalan Rupanya Tapi Sekarang Tidak Kontak Iya Anu Dokter Nanti Kan Saya Dikasih Informasi Dokter Intinya Niat Saya Dan Dokter Ini Sudah Membantu Umat Untuk Menyembuhkan Umat Ya Dokter Kita Tidak Semata-mata Gaji Saya Juga Belum Tentu Jualan Itu Dokter Juga Tidak Jualan Kita Pokoknya Saya Kedokter Silaturahmi Iya Kan Kita Saling Mendoakan Dan Dapat Info Untuk Umat Dan Keluarga Dokter Nanti Saya Hubungi Yang Disampaikan Dokter Itu Terus Saya Sampaikan Ke Orang-orang Yang Bodoh Dokter Dokter Itu Kira-kira Di Jawa Timur Dokter Pelanggan Nanya Dokter Itu Iya Di Surabaya Yang Distributor Di Surabaya Karena Itu Harganya Mahal Berarti Dia Keliling Rumah Dokter Kemana-mana Itu Ya Didatangi Pasien Pelengg Kember Itu Kan Mahal Dokter Kan Mahal Kalau Mahal Kan Biasanya Termasuk Ongkos Dokter Nah Ini Ditanyakan Ongkir Bagaimana Dokter Dokter Ini Bagaimana Belinya Kalau Saya Dikirim Saya Tinggal WA Dikirim Di Surabaya Kan Saya Kerja Di Surabaya Juga Terus Ada Ketemu Langsung Orangnya Itu Ya Tidak Pernah Ketemu Oh Online Online Ketemunya Cuma Satu Kali Tuduk Dokter Ya Waktu Waktu Apa Namanya Pertama Itu Pertama Saya Beli Ke Dia Sudah Datang Iya Dokter Saya Berarti Dokter Intinya Punya Obatnya Minta Tolong Di Foto Dikirim Ke Saya Dokter Ya Itulah Faktor Transfernya Gambarnya Dikirim Fotonya Terus Ada Apa Namanya Yang penelitian Ringkesan Penelitian Katanya Kalau dikatakan penelitian Itu Sekitu Banyak Oh Enggak Anunya Maksudnya Di Obat Di Di Transfer Faktornya Itu Ada Keterangannya Gitu Ada Ada Itu Kan Mungkin Satu Lembar Dua Lembar Ada Dokter Ada Kesimpulannya Konsultasi Ke Distributor Haja Konsultasi Lebih Enak Iya Enggak Cuma Kesimpulannya Ini Aja Minta Tolong Di Itu Di Apa Yang Dokter Pakai Itu Di Foto Cara Pemakaian Khasiaknya Itu Kan Intinya Kalau ada Tamu-tamu Saudara saya Mendadak Sakit Parah Apa Kan Bisa Langsung Menghubungi Dia Sendiri Dokter Iya Iya Kalau Saya Jualan Itu Yang Tidak Tidak Pasti Dokter Yang Pasti Manfaat Buka Baik Untuk Saya Keluarga Dan Umat Kan Gitu Dokter Menyampaikan Terima kasih Banyak Dokter Terima Kasih Kembali Saya Doakan Kebaikan Dokter Dibalas Sehat Panjang Umur Lancar Berhenti Dan Selamat Dunia Akhirat Anak Cucunya Semuanya Soleh Dokter Soleh Sukses Dokter , Tidak 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 Tidak